Pada tahun 1950, rombongan mantan tentara Kenil atau tentara-tentara Belanda yang adalah pemuda-pemuda Indonesia tiba di Belanda. Pemerintah Belanda menempatkan mereka di bekas kem konsentrasi Nazi yang bernama Herzogenbach di Kota Vogue, yang berjarak 100 km dari Amsterdam. Sebagian besar tentara Kenil ini adalah putra-putra Maluku yang akhirnya menyesuaikan diri dan berbaur dengan warga Belanda yang ada di kota tersebut. Pada 26 Mei 1956, salah satu keluarga dari rombongan Kenil tersebut, yaitu Lambert Tahamata dan Octovina Letemia, melahirkan seorang putra mungil yang diberi nama Simon Melcianus Tahamata. Anak kecil ini kemudian bertumbuh di lingkungan orang-orang Maluku yang hidup di barak kem konsentrasi.